Presiden Jokowi Dodo Rabusiang melantik enam Menteri baru, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofian Jalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Saya untuk dianggap pada jabatan ini, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau jalin apapun, tidak memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuai siapapun juga. Perombakan dalam kebinda dilakukan untuk efisiensi kerja dan mempercepat pembangunan. Presiden sebelumnya sudah mengevaluasi kinerja para menteri yang diganti selama beberapa bulan. Perkembangan keadaan membutuhkan Presiden untuk membuat langkah-langkah baru, termasuk dalam pergantian beberapa menteri. Ini diharapkan juga akan mempercepat gerak pemerintahan, dan dukungan dari menteri sebelumnya juga sangat dibutuhkan, karena kan sudah beberapa waktu, beberapa bulan, menteri-menteri yang lama sudah melakukan banyak juga aktivitas-aktivitas yang penting. Selain nama-nama baru, nama-lama di kabinet juga diberi posisi baru, yaitu Sofyan Jalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dan Luhut Panjaitan, yang sebelumnya menjabat Kepala Staff Kepresidenan. Belum ada kejelasan siapa yang akan menggantikan Luhut sebagai Kepala Staff Kepresidenan. Evaluasi kabinet kerja rencananya akan dilakukan secara berkala. Risafel kabinet sekaligus menjadi respon pemerintah menghadapi perekonomian global. Tim Liputan melaporkan untuk NET.